Hai dear welcome to my channel di video kali ini aku mau ngebahas manager yang ada di my secret bistro jadi teman-teman di my secret bistro ini ada juga yang namanya manager jadi kemarin itu banyak yang mampir di kolom komentar aku nanyain tentang manager jadi manajer itu fungsinya untuk apa bagaimana cara menerapkannya dan lain sebagainya ya Nah di sini aku mau ngejelasin gimana cara kerja dan cara buat mengatur si manager ini teman-teman bisa langsung cek manajernya itu di stores di sini aja langsung yang aku mau tunjukin stornya di klik lanjut di sini ada manager manajernya juga di klik Nah di sini adalah tempat manajer-manajer yang bisa kita beli untuk bisa kita miliki jadi manajer ini ada yang bisa didapetin dengan di sini tinggal di klik aja dengan koin di sini kan ada nih terus dengan XP dan jantung hati di sini ada beberapa manajer dan fungsinya itu berbeda-beda ya teman-teman jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini aku punya siluan ini kita klik aja di sini kan aku udah check on ya berarti aku udah beli si manager ini siluan namanya Nah teman-teman bisa lihat ini ini di klik aja informasi nah di sini siluan ini ada lima di sini ada level maksimalnya itu adalah 10 level 10 jadi di sini kebetulan aku udah level maksimal di sini siluan ini bisa memberi kita 115 koin emas jadi si koin ini kita bisa dapetin ditambahin oleh siluan ini jadi fungsi manajer ini adalah sama kayak kita kerja di kafe atau dekorasi penghasil uang temen kita jadi kayak yang ada help-help di kafe tetangga kita ya jadi fungsinya ini sama banget kayak begitu tapi ini kita membeli dengan uang atau dengan jantung hati dan dengan ruby nah disini emm disini aku juga punya dua ya jadi si Rona dan siluan si Rona ini fungsinya ada dua yaitu bisa menambah 200.000 koin atau 20.000 HP jadi dia bisa nambahin bintang dan juga nambahin si koinnya ini nah fungsinya untuk apa sih fungsinya ya sama aja sama kayak manager itu kayak kita nolong di kafe temen kita itu ya jadi kalau misalkan nggak ada yang ngebantuin kita ini bisa kita pakai si manager ini tapi aku saranin sih kalau emang temen-temen udah punya tetangga yang banyak ini nggak usah dibeli ya karena emang nggak terlalu fungsional jadi aku nggak recommended nggak rekomendasiin untuk temen-temen bisa beli si manager ini tapi kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa kalau misalkan udah terlanjur temen-temen nggak usah untuk nge-upgrade si level manajernya ini ya Nah kita disini aku mau nunjukin gimana cara menerapkannya ya kita masuk ke kesini nah disini cara nerapinnya adalah nih misalkan kayak gini ya ini level ini di lantai tiga cafe aku disini yang mahal-mahal Nah teman-teman bisa lihat kita klik salah satu nah disini tunggu nah jadi teman-teman enggak semua tidak semua dekorasi penghasil uang itu bisa diterapkan manajer karena am dari sananya ya di sini kita lihat aja kita lihat di sini di sini ada ya di sini nggak ada di sini tidak ada di sini juga nggak ada jadi rata-rata yang dibawah satu juta bisa pakai sini manager ini ini contohnya kayak gini ya ini aku klik salah satu dekorasi penghasil uang aku Nah di sini kan ada menetapkan manajer Nah ini berarti bisa kita terapkan si manajernya kita itu jadi kita klik lagi di sini nggak bisa di sini juga nggak bisa di sini nggak bisa jadi ini cuma bisa bisa di sini terus gimana caranya caranya tinggal di klik aja menetapkan manajer yang warna biru ini tinggal di klik nah disini kit tinggal ditempatkan jadi ini si Rona tinggal ditempatkan nah disini kan ada tulisannya kan jika Anda menetapkan manajer produksi yang ada akan hilang dan yang baru akan mulai menetapkan seorang manajer jadi kalau misalkan teman-teman udah mulai dekorasi penghasil uangnya udah udah dimulai ulang kalau misalkan teman-teman mau nambahin berarti mulai dari nol maksudnya kayak begitu ya ini baik aja nah teman-teman bisa lihat kan ini Rp40.000 tambah Rp30.900 bintang kita lihat di mesin yang lain disini kan kita dapetin Rp515.000 dan Rp515.000 koin dan Rp30.900 bintang nah sementara untuk yang pakai manajer kita dapetin Rp40.000 bintang dan Rp30.900 bintang jadi si koinnya itu tadi hilang jadi kita nggak dapetin nggak dapet Rp500.000 koinnya itu tapi dengan diganti dengan Rp40.000 bintang ini jadi gitu ya teman-teman sudah jelas mungkin jadi kenapa aku bilang nggak usah dibeli karena emang nggak terlalu fungsional sih ya nanti kan kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan nge-apply untuk bisa kerja di dekorasi penghasil uangnya aku atau di cafe tetangganya itu bakalan berfungsi sama kayak manajernya itu jadi mempercepat proses penghasilan uangnya atau mempercepat proses penghasilan bintangnya oke teman-teman di video kali ini aku cukupkan sekian sampai jumpa di video selanjutnya bye